453 demon artinya sampai di halaman ini kita sudah berhasil melakukan top up dari kodasop menggunakan mbanking pca ke akun mobile legend Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue ya langsung saja disempatan kali ini sekarang saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana cara melakukan top up diamond mobile legend menggunakan pca mobile nah disini masih tepatnya jam 12 lebih 32 temen temen ya ya jadi sudah cukup larut malam sekali nah disini saya masih menyediakan sisa diamond masih 45 diamond ya ya saya akan menambahkan kurang lebihnya nanti saya akan beli menggunakan situs dari website kodasopnya oke kita langsung masuk saja ke dalam situs kodasop untuk langsung menambahkan dari demon yang tersedia ini ya terlebih dahulu silahkan bisa hafalkan ID kemudian ID servernya di 4 digit belakang ya disini ya silahkan kalian bisa hafalkan terlebih dahulu atau kalian bisa catat terlebih dahulu ke ponsel lain ataupun ke dalam kertas silahkan selanjutnya kita langsung masuk ke aplikasi atau situs website kodasopnya iya disini saya menggunakan situs dari website Google Chrome selanjutnya kalian bisa ketik saja di share pencarian menggunakan teks dan kata kunci kodasop ML seperti ini ya kalian bisa melihat di bar paling atas atau di bakuannya kalian bisa klik langsung masuk saja top up ML by demon mobile legend ya klik saja masuk seperti ini oke kita dialihkan ke halaman seperti ini mengikuti event MLBP dapatkan skin epic gratis dan extra demonnya nah kita scroll saja ke bawah nah ini ada tahap ke-1 dan tahap ke-2 tentu bisa perhatikan terlebih dahulu masukkan user ID ini adalah user ID sebelah kiri user ID biasa yang sudah saya tunjukkan tadi kemudian yang di belakang ini adalah ID servernya oke saya akan contohkan terlebih dahulu untuk ID server saya 2472 ya kita akan lihat di mobile legend saya barusan ya oke disini kita akan cocokkan ya untuk ID server saya 2472 kemudian ID biasanya ID akunya 2484 ya 2472 nah disini sudah masuk seperti ini silahkan tonton bisa sesuaikan saja nah dibawah kita melihat di tahap nomor dua adalah pilih nominal top up nya silahkan kalian bisa input saja saya akan contohkan mengisi misalnya 367 Oh ya untuk pembayaran via rekening bank kalian bisa beli nominal lebih banyak ya minimal di atas 100 ribu karena untuk pembelian dari sebelah diamond katakala disitu katakala seperti itu kita tidak bisa membayar menggunakan transfer transfer bank nah disini kita akan pilih ke saya ingin menggunakan metode lain ya kita klik saya bukan robot oke transfer bank ya misalnya seperti ini ya kita klik kirim ya benar sekali jadi disini belum tersedia pembayaran menggunakan rekening bank nah disini ada beberapa metode pembayarannya dikarenakan kita menggunakan metode pembayaran atau memilih dengan nominal diamond yang sangat rendah ya ini saya masih memilih dari 11 diamond ya kita akan coba pilih ke 367 ya 503 diamond ya belum bisa juga nah jadi disini kita bisa hanya bisa menggunakan rekening bank BCA saja ya disini ATM bersama atau ATM BCA kita klik ATM BCA seperti ini ya bayar melalui ATM atau transfer mobile banking nah disini silahkan tonton bisa disesuaikan saja kita akan langsung membayarnya saya akan membeli dengan jumlah 367 diamond ya kita sudah mencocokkan user ID nya selanjutnya pilih ke metode pembayaran menggunakan ATM bersama atau bank BCA ya disini mobile banking BCA selanjutnya scroll saja ke bawah ya pada bagian keempat ini masukkan alamat email temennya disini masukkan alamat email oke kita akan lihat jumlah totalnya menggunakan BCA ini hanya 114.950 rupiah nah selanjutnya langsung klik beli sekarang di bawah oke seperti ini ya transfernya ya transfernya 114.000 rupiah oke kita akan lihat ya kita akan salin seperti ini rp untuk disini ada nama panggilan juga dari nama akun kalian ya untuk nama akun saya adalah nama akunnya trollop untuk ID nya sudah tersedia juga terimput langsung dengan nominal 114.000 bayar dengan biaya transfer bank kita klik konfirmasi langsung disini ya tunggu terlebih dulu silahkan pilih bank kami akan memberi anda instruksi tentang cara penyelesaian transfer di ATM ataupun di aplikasi banking anda nah disini silahkan kalian bisa klik input seperti ini kemudian pilih rekeningnya ya ATM mandiri BCA mobil kita klik BCA mobil ya selanjutnya pembelian anda 114.950 kita klik lanjutkan langsung ya kode pembayarannya ini kita melihat kode pembayaran ini rekening temennya 89650 205 2218726 nah disini apakah anda ingin kode dan instruksi dikirimkan kembali melalui email atau SMS disini masukkan saja nomor ponsel atau alamat email kalian ya ya lanjutkan ke cara pembayarannya jadi seperti ini tentu bisa scroll saja ke bawah seperti ini ya nah di bawah selesaikan pembelian anda pada aplikasi mobile banking dalam kurun waktu 24 jam seperti berikut nah pertama buka aplikasi mobile banking di BCA dan login kemudian pilih mtransfer kemudian daftar transfer antar bank nah disini harus menggunakan antar bank ya masukkan nomor rekening tujuan nah ini nomor rekening tujuannya seperti di atas ini 22187216 benar sekali dan pilih permata ya disini temennya nomor rekening tujuannya antar bank kemudian masukkan rekening tujuan pilih bank permata selalu di bawah klik send dan masukkan pin untuk daftarkan nomor rekening tujuan anda kemudian di bawah pilih transfer antar bank pilih permata dan nomor rekening tujuannya masukkan jumlah nominal jumlahnya adalah klik send dan masukkan pinnya ya sampai disini silahkan tonton bisa transfer untuk cara mtransfernya seperti ini ya oke saya akan langsung input saja bank permata kita kita login menggunakan bca mobile selanjutnya pilih ke mtransfer di atas ya di atas ada menu daftar transfer kalian bisa input terlebih dahulu di antar banknya kemudian nomor rekening tinggal ditempel seperti ini ya ya seperti ini kemudian pilih banknya bank permata kita cek seperti ini scroll saja ke bawah temennya kita scroll ke bawah bank permata ya kita sudah melihat di huruf P adalah permata disini langsung klik saja temennya klik ke permata ya kemudian klik send ya tunggu terlebih dahulu nah disini sudah atas nama pengguna dari penyedia koda sob ya dia menggunakan namanya koda-koda dengan permata bank selanjutnya langsung klik saja klik ok masukkan pin terlebih dahulu ya ya langsung klik ok kembali disini ok rekening sudah didaftarkan artinya sampai disini kita sudah mendaftarkan rekening di transfer seperti biasa selanjutnya klik ke transfer pilih ke antar bank ya dibawah disini kemudian pilih banknya bank permata sebelumnya kita sudah menambahkan ya pilih rekening tujuannya koda-koda sudah tersedia juga jumlah pembeliannya disini tadi jumlahnya 114.950 disini temennya kita akan klik salin ok kita klik salin kita langsung input disini kita klik tempel seperti ini klik lanjutkan kemudian klik send langsung di bocok kanan atas ya transaksi ok kita tunggu sampai hijau sudah hijau kita klik send kembali ya koda-koda permata bank kita langsung klik ok kemudian masukkan pinnya kemudian klik ok kembali ya sudah berhasil silahkan kalian klik screenshot terlebih dahulu ya ya kita klik screenshot ya tuliskan komentar disini terima kasih telah menggunakan PCM mobil rating nanti saja ya kita akan cek ke koda subnya disini kita langsung klik tutup ok disini ringkasan pembayaran menunggu pembayaran nah disini pembayaran sudah ya nah dari koda sub sudah masuk juga terima kasih untuk pembelian anda ini konfirmasi dari koda sub langsung masuk ya diamond telah ditambahkan ke akun mobil legend anda jika belum masuk mohon login atau re-login cek kembali butuh bantuan kunjungi pusat ya disini sudah ada notifikasi dari koda sub artinya ini sudah masuk ya dengan mobil legend atau diamond yang sudah kita beli totalnya adalah 367 ok disini kita akan langsung cek saja masuk ke dalam akun mobile legend nya ya disini masih tersisa diamond 45 ya artinya belum masuk dikarenakan kita belum refresh nya silahkan kalian bisa refresh seperti ini ya kalian refresh terlebih dahulu kemudian login kembali ok kita akan mulai login ulang ke aplikasi game mobile legend nya kita akan lihat dari diamond yang sudah ditambahkan dengan jumlah 360 atau 300 tadi berapa lupa ya ok ya sudah masuk ok disini sudah bertambah ya temennya ok diamond sudah bertambah di pojok kanan atas ya dengan total jumlah diamond nya sekarang menjadi 453 diamond artinya sampai di halaman ini kita sudah berhasil melakukan top up dari koda sub menggunakan mbanking pca ke akun mobile legend kurang lebihnya hanya seberusaha untuk video kali ini semoga informasinya berofat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa